Kerajaan Sriwijaya Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dapunta Hyang Sri Janayasa atau biasa disebut dengan nama Sri Janayasa Merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya Keterangan itu tertulis dalam salah satu prasasti talang tua yang ditemukan di kota Kapur Bangka Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang berjorak Buddha Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian sungai Musi di daerah Palembang Kerajaan Buddha ini bahkan sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau Latar belakang kemajuan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim adalah kehidupan perekonomian Kerajaan Sriwijaya yang banyak bergantung dari pelayaran dan perdagangan laut Memiliki prajurit yang tangguh armada laut yang kuat sehingga tercipta jalur pelayaran yang aman Dengan ini perdagangan di Sriwijaya menjadi sangat maju Perdagangan dari luar daerah hingga pedagang asing pun menyukai berniaga di kawasan yang menjadi kekuasaan di bawah Kerajaan Sriwijaya Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan Sehingga Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur Pada masa kejayaannya Sriwijaya banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan yang membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan bagian Jawa Sama seperti kerajaan pada umumnya, Sriwijaya juga memiliki raja yang membawa kerajaan itu pada puncak kejayaannya Raja terbesar yang berhasil membawa Sriwijaya pada puncaknya ialah Raja Balaputra Dewa Raja Balaputra Dewa menaiki tahta pada tahun 860 Masihi Raja Balaputra Dewa merupakan keturunan Jawa yang kemudian berkuasa di Sumatera Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga membangun Candi Baru Budur sebagai Lampang Kejayaan Agama Buddha Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun Sekolah Tinggi Agama Buddha di Palembang Yang menjadi pusat studi agama Buddha se-Asia Tenggara pada masa itu Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Murdi juga mengatakan bahwa Candi Baru Budur di Magelang, Jawa Tengah Merupakan salah satu warisan dari kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang pada abad ke-7 Masihi Demikian ringkasan kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Walaupun tidak seterkenal seperti kerajaan yang ada di Jawa Namun jika kerajaan ini masih ada tentu bisa saja ibu kota dari Indonesia berada di Sumatera Dan bisa jadi Indonesia menjadi negara terbesar di dunia Karena memiliki kekuasaan yang luas dan juga menguasai jalur-jalur perdagangan laut Asia Terima kasih telah menonton!